Satres Narkoba Polres Tanah Tidung amankan dua orang pelaku pembunaan narkoba yang merupakan warga Tanah Tidung. Penangkapan dua pelaku pada Kamis, 25 Juli 2024, lalu sekitar pukul 001 ita. Dua pelaku berinisial RH dan S alias A dan keduanya berusia 25 tahun ini diamankan di sebuah penginapan jalan kebun sayur, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Kaltara. Kapolres Tanah Tidung, AKPB Erwin Syahputra Manik mengatakan, dari pelaku pihaknya mengamankan beberapa barang bukti berupa enam bungkut plastik berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram. Barang bukti lain yang ditemukan, yaitu berupa satu buah handphone Vivo Y02 berwarna biru, satu unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru putih. Selain itu ada juga satu buah tas hitam, dua buah korek api, satu waj gunting medis dan dua buah pipet. Untuk pasal hukum yang dilanggar oleh pelaku yaitu pasal 114 ayat. 1. Subsidair pasal 112 ayat. 1. Yungto pasal 132 ayat. 1. Undang-Undang Republika Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyelidik mengamankan beberapa barang bukti berupa enam bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan. diduga berisikan narkotika sabu dengan berat 0,26 gram. Kemudian ada diamankan satu buah alat komunikasi handphone meret Vivo warna biru. Kemudian diamankan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diduga digunakan oleh kedua pelaku. Serta ada diamankan satu buah tas warna hitam, dua buah korek api, satu buah gunting, dan satu buah pipet kaca, dan satu buah pipet. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!